Hai semangkrut atau sekolah yang sekolah yang tidak dipercaya oleh masyarakat ya selanjutnya juga selain dari situ ada pelanggan sekunder ya karena tidak langsung ke sekolah tapi dia terus memantau kita memantau program program yang kita tawarkan yaitu orang tua orang tua itu wali-wali murid kita ya kita harus paham itu kemudian masyarakat walaupun dia ada anak yang sekolah di kita dia akan terus mengikuti perkembangan kita tanya sini tanya-tanya tanya-tanya dan sebagainya kemudian pemerintah juga dari jauh-jauh ingin terus karena dia yang membiayai sekolah apalagi tersebut lebih itu pemerintah terus mengikuti perkembangan sejauh mana produk yang penggunaan setengah kerja ya selanjutnya paling efek dari jauh ya kira-kira kayak gitu kita setakat dulu sekarang bahwa sekolah kita anggap sebuah produk-produk yang jelas tidak akan dibeli oleh masyarakat rusak sedikit saja gari-gari kenapa kita harus memperjuangkan mutu ini katanya mutu adalah jaminan kesetiaan jadi warga masyarakat pada setiaan latar sekolah kita itu akan mutunya ya mutu adalah jaminan kesetiaan pelanggan pertahanan terbaik kita melawan saingan dari luar ya sekali lagi pertahanan terbaik pertahanan terbaik kita melawan saingan dari luar sekolah di luar ini banyak musuh-musuh bukan musuh-musuh laluan-laluan ya laluan-laluan swasta sekolah di sini sekolah di situ dan selesai dan selesai dan ternyata sekolah itu bukan dari usianya udah lama ya udah kumpul tahu maju tidak mungkin belum tentu ada sekolah baru tahu dua tahun udah dikerja sama saya baru-baru kabar tadi dari pagi atau sekolah di depok ya itu ramai-ramai gurunya mengundukkan diri 12 orang jangan sampai terjadi di akhir-akhir 14-15 orang minggu ini muncul menyatakan diri mundur dari sekolah itu ya itu jangan sampai terjadi di sekolah kenyawa bahkan yang kasih tahu kalau suaranya jadi mutu adalah jaminan kesetiaan pelanggan pertahanan terbaik kita melawan saingan dari luar dan satu-satunya jalan menuju pertumbuhan dan pendapatan yang beranggap itu kata jauh-jauh ya presiden general pendekatan manajemen sebuah organisasi yang berpusat pada mutu berdasarkan partisipasi semua anggotanya ini partisipasi maksudnya kenapa oleh sekolah Bapak-Ibu dikumpulkan supaya berpartisipasi ikut tadi mutunya misalnya kemasannya rusak kemasannya bocor Ibu yang bapak-Ibu yang tahu ya nanti akan dikemas sama kita bareng-bareng itu maksudnya kayak gini ya partisipasi semua anggotanya dan bertujuan sukses kita bertujuan sukses terus namanya dan berpikirin jangka panjang untuk menjaga yang akan datang kalau bisa lebih ke sekolah itu melalui kekuasaan pelanggan jadi sekolah kita bisa bertahun lama-lama itu karena pelanggan kita yang tadi kita sebutkan di atas itu kuat jadi merasa kuat ya melalui kekuasaan pelanggan serta keuntungan bagian bahasa organisasi dan masyarakat jadi saling menggunakan ya jadi kalau banyak orang pada datang berbondong-bondong mempercaya anak ke sekolah kita itu udah disudah suatu kemajuan ini ada dimensi pelayanan katanya ada teras ya kalau bisa nih kenapa orang pada daftar ke sekolah kita yang pertama adalah tangible ya ini daya tarik sekolah ini yang namanya berjuangkan tarik sekolah kita menyusun ke kolom tuh salah satunya boleh ya penampilan fisik sekolah itu luar biasa ya dilihat kok sekolah yang bertingkat itu hanya berbatas dulu awalnya melunus kita semua ada Pak Adan yang berani membangun sekolah kita dua tingkat itu merupakan penampilan fisik sekolah ya sekolah yang kelas yang di dekat laporan daftar mau di modifikasi dengan apa Pak Adi karena melengkung dikit itu namanya penampilan fisik sekolah fasilitas ini kita harus perbaiki dulu komputer lengkap tuh di dua uangan orang tua yang datang kemarin sekolah kita naik 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 anak gua sini mau dapet apa main apa gitu pada bengkel ya gitu tanpa izin pernah naikin gitu di ruang apa-ruang 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 maksudnya fasilitas dihitung oleh oleh masyarakat penampilan guru nah udah nggak dilakukan akhirnya penampilan guru di sekolah kita luar biasa guru sekarang sudah berbeda sekali dengan guru-guru di sejaman-jaman tahu berapa berita 8790 pada kumal-kumal banget cantik semuanya mulut semua lihat saja foto sekarang Bapak Ibu dengan foto kira-kira kalau sudah lima bekerja penampilan guru ya jadi walaupun kita punya masalah di rumah penampilan STP tidak usir gitu ya ini kata-kata orang-orang ini ya karena sekolah sekolah-sekolah yang pernah maju mempertimbangkan penampilan guru cara komunikasi yang kita udah luar biasa pakai WhatsApp gitu kan ada Wi-Fi waktu misalnya apa orang anak-anak udah cerita tuh di sekolah rumah ada Wi-Fi di sekolah rumah walaupun nggak boleh bawa handphone tapi bawa handphone mobil yang berkumpet nggak apa-apa komunikasi gitu kan kalau segini yang siswa dilakukan masalah guru nah ini boleh apa-apa yang selamat tidak berbahaya dan lain sebagainya itu pengguna dari kita terus kita bikin apa namanya kita bikin lagu sih kayak orang-orang ini bagus sih kenapa kita sampai kemarin yang luar biasa informasi kenapa bagus karena cahainya terang semuanya bersih lalu ada yang keper beda kalau kita pasar paru kalau kita pasar paru kita mau punya sendal di screen pakai patuh bot, postor dan seterusnya dan seterusnya itu secara satu pertimbangan buat kita yang kedua empati nah ya kalau bisa Bapak dan Ibu sebagai warga pendidik di dalam diri kita adalah tanamkan empati yang tinggi empati itu lebih setikap lebih tinggi daripada simpati ya kalau empati itu kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain kalau simpati cuma begitu jelas tapi kalau empati kita berada di suasana orang yang di depan kita ini jadi komunikasi yang baik ini kita udah lihat gak wali kelas-wali kelas BNC 4-1 Depok udah luar biasa itu kata siswa ya luar biasa gak maksud ditanyain kemana dan seterusnya kemudian kemudahan dihubungi tapi semua 14 bulan bisa dihubungi kecuali Buhana agak sulit gua kan gak maaf maaf ya dihubungi agak ngaji wai kita darut kalau bukti kemarin kalau luar biasa semua dihubungi apa dihubungi tapi begitulah yang ngapain itu apa pembatasan do'an maaf ya bahan-bahan gak maaf kalau begitu kan kalau luar biasa jadi kemudahan baik 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 murid murid itu bisa dihubungi gampang dihubungi baik WhatsApp telepon kemudian apalagi email gitu ya mungkin kita jangan malu-malu apa kamu nanya nanya keluar dari jauh ya siap ya nanti kalau insya Allah bapak ibu pulang bawa bawaan yang banyak gara-gara gini do'an orang gua dihubungi 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 empati itu walaupun kita padu resennya gitu gitu itu namanya empati gitu kemudian respons ini ya kalau misalnya gitu kalau jadi guru atau jadi karyawan di 14 harus responsif jangan menutup diri mengunci diri apa penjelasannya kemauan yang ilas untuk membantu pelanggan ada siswa ada sen bu apalagi bodohnya bincang-bincang bikin sepatunya banyak tapi bodohnya cantik yang kaya nah itu tidak responsif gimana kita harus begitu kemauan yang ilas untuk membantu pelanggan siswa orang tua dan masyarakat jadi jangan dilihat siapa yang datang dimana tinggalnya berapa artanya jangan dilihat itu namanya responsif ya dan memberikan pelayanan dengan cepat dan tanggap luar biasa ya kemudian kemudian real perlu diperjuangkan juga kemampuan memberikan pelayanan sesuai dengan yang dikasihkan secara bertanggung jawab dan akurat nanti kalau kita sudah membuat perikulum dokumen satu bukini 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 nanti dibaca orang tua anak tua nanti 3 tahun dapat ini anak tua 3 tahun diginiin gua nanti 3 tahun yang akan datang benar gak aku dapat maksudnya itu jadi kalau kita sudah janji sudah bisa menekatkan A ya anak harus dapat A nanti gitu ya itu yang disebut real kemudian ekstrem pengelola sekolah memiliki kemampuan ya pengelola sekolah memiliki kemampuan kesopangan ya harus sopan-sopang ya kredibilitas kredibilitas itu tidak neko-neko ya hari ini marah-marah besok senyum hari ini besok jadi gak ajak gitu seru kalau bisa kredibilitas dan sifat dapat dipercaya serta adanya jaminan keamanan pada program pendidikan yang ditawarkan berikutnya kelemahanan saya kemudian ini juga boleh kita jadikan referensi excellence sertif pelayanan berpenampilan baik dan rapi tuh ya kemudian ada anda kalau dipotong bisa kekuat kekuat ya berpenampilan baik dan rapi sudah tidak relatif guru-guru yang rambutnya bau kita yang guru-guru yang yang kemarin harus dipakai baik kita yang tidak tidak itu tiap hari berbeda-beda beda dengan hari itu ya sudah sampai yang belum sempat jadi sehari diantung kemudian kemudian memperhatikan memperlihatkan gairan kerja nah ini kalau kita di sekolah kita harus mengambilkan gairan pros jangan mengemeh seberapa seberapa masih gairan 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 laporan guru-guru kalian laporan pak guru-guru ini jatuh jendam jendam marah jadi guru jadi guru menampilkan sikap selalu siap untuk melayani senang dalam bekerja, jangan terasa kerusuk jangan tampilkan kita di rumah lagi bermasalah di dalam kelas pokoknya kita kira-kira gitu senang dalam bekerja tidak tinggi hati karena merasa dibutuhkan karena merasa ditunjukkan karena merasa ditunjukkan ini yang paling berbahaya jangan sampai teman-teman kita ngomongin kita kayak gitu saya kata baik tidak tinggi hati karena merasa dibutuhkan tidak ada di sekolah yang paling penting kepala sekolah dan memperjaga sama semua sebetulnya tidak ada yang paling penting dan semua itu tidak penting penting semua ya bagi kamu penting banget tujuh dua dulu gak ada itu yang dimana kita di sekusi dirapa tujuh dua belum ada di sekian juga disambungin tentangmu bermain tujuh dua tujuh dua tujuh dua tidak salah kalau mulai mulai luar biasa penanggung jawab itu komperansi sekolah komperansi minyak luar biasa iya 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 Atau sekarang ingat, Ben? Itu komunikasi tuh Komunikasi tidak harus dengan Kata-kata Dengan bahasa tubuh, dengan Kayak gitu Akan ingat terus Dengan kebaikan-kebaikan siswa kelas 7 Yang kemarin jadi warita Nah, ingat Seumur itu anak-anak akan ingat Bisa memahami bahasa yang salah Nah, kenapa tidak ya? Buat kalengin dulu, buat kalengin Kita bisa berbedain Memiliki kemampuan penanganan telurah Pelanggan secara profesional Ini yang paling susah di sekolah kita Alas itu lagi Bu, jangan bapain itu, abang yang najar Bu, itu Bu, ya, kamu sudah tenang-tenang Saya tadi, Pak, belajar luar raga dengan guru, Pak Jadi, kekuatan 7-6 Tadi mau kamu enggak belajar? Ya, tadi-tadi siap dari rumah Bapak, luar raga nggak ada, Pak Gitu Itu namanya gitu, begini Kompeti kemampuan mengenai keluhan Keluhan banget, harus buru-buru, ya Berikutnya Bapak, Ibu Semoga sampai sekolah di mana-mana Pasti ada masalah Semoga penumbra Semoga kamu duduk di mana-mana Semoga penumbra Kalau tidak ada masalah, bisa kita tinggal dunia aja Semoga ada sebab Sebab, 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 sebab Sebab, sebab Sebab, sebab, bapak ibu yang tahu Kompeti kemampuan Ya, gara-gara banyak sebab Jadi masalah Selain berakhir Kayak gini, ibu Kalau bapak ibu misalnya Produk kita Tidak enak Produk kita tidak enak Rasanya tidak enak Ibaratkan seperti Rasa COVID Tidak enak nih Kita coba penyetotnya Mungkin gulanya Mungkin kopinya Mungkin jalan rumpanya Mungkin airnya Nah, di sekolah kita Perbanyingannya Apanya tuh Di sekolah kita macetnya Begitu Ya Mungkin Kalau gulanya Munturnya rendah Gula macam-macam Ada yang gula-gula nemu Ada yang gula Ada yang gula Sembarangan orang misi Gula basi Ambil baik Ya Ada gulanya-gulanya Reknya Mungkin gulanya kurang banyak Bikin kopinya Kalau gula kurang banyak Kebanyakan belum enak Ya, kita menurut Kalau kita itu Mungkin airnya kotor Mungkin airnya Berbahu Mungkin airnya Kurang panas Ya Mungkin Kalau gulanya Urutannya salah Air dulu Iya Baru kopi baru lain Ya Mungkin Mengaduknya Tidak sempurna Mungkin juga Kopinya sudah besar Mungkin juga Terlalu banyak Rasanya Seperti itu Sekian dan demikian Mohon maaf Ya Selain yang sudah selesai Saya Memang-memang banyak Dengan harapan Tadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu Bisa mencernak Sedikit dan sedikit Untuk perbaikan Di sekolah kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih